Intro Menyusul meningkatnya kasus hukum dan eksekusi hukuman mati pekerja migran di luar negeri, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengatur regulasi turunan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau PPMI agar dapat segera diimplementasikan, khususnya terkait advokasi hukum untuk perlindungan pekerja migran. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partahunan Daulai. Saleh mengatakan pemerintah masih belum bisa mengimplementasikan Undang-Undang PPMI secara langsung karena baru disahkan dan masih butuh waktu untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga penting terkait agar aturan turunannya dapat disesuaikan dengan aspek yang diperlukan bagi tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Saleh menekankan soal pentingnya proses pengurusan administrasi sebelum keberangkatan pekerja migran. Kementerian Dalam Negeri harus dilibatkan secara aktif untuk mendata jumlah pekerja migran dan di mana akan ditempatkan. Kementerian Dalam Negeri, mereka kan perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena amanat Undang-Undang itu, setiap tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri itu memang harus pengetahuan dari pemerintah daerah. Kepala desa, lurah, atau camat, bahkan bupati, itu harus betul-betul mendata setiap warga negara yang berangkat bekerja ke luar negeri. Saleh juga meminta agar pendampingan dilakukan hingga ke negara di mana pekerja migran bekerja, agar bisa memantau dan mengecek secara langsung sebagai bentuk perlindungan negara dan mewaspadai pelanggaran hukum yang akan terjadi. Belum lagi misalnya atas tenaga kerjaan, kita mengamanatkan dalam Undang-Undang itu bahwa di negara-negara di mana warga negara kita banyak bekerja, itu harus ada atnaker atas tenaga kerjaan yang memang kerjanya secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada tenaga kerja kita.